Intro Kisah tragis akibat soft lens, mata wanita ini hampir alami kebutaan ini peringatan bagi siapa saja agar hati-hati. Soft lens atau lensa kontak adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu penglihatan sebagai pengganti kacamata. Soft lens biasanya dipasang pada kornea mata dan terbuat dari plastik yang mengandung air. Soft lens perlu perawatan yang serius karena jika kotor akan menyebabkan iritasi pada mata bahkan menimbulkan penyakit serius. Seperti yang terjadi pada seorang wanita yang bernama Intan ini, ia mengunggah kisah pengalamannya menggunakan soft lens yang membuatnya hampir buta. Kisah tersebut ia unggah di akun Facebooknya dengan nama Intan Sius Hei. Penasaran seperti apa kisahnya? Berikut ini kisah, saya mengalami kejadian yang benar-benar di luar dugaan saya akibat kecerobongan saya. Saya harus menjalani kehidupan tidak seperti biasanya, mata saya tidak dapat terbuka. Setiap saya mencoba membuka mata, hanya terlihat bayang putih seperti kabut dan tak lama mata saya pun berair. Saya hanya mencoba meneteskan obat tetes mata dan berharap besok pagi mata saya kembali normal. Keesokan harinya saya terbangun karena tangisan, pangeran kecil yang haus dan minta nyusu. Namun, saya kaget, ternyata mata saya masih tidak bisa dibuka. Saya menyusui anak saya dalam keadaan mata tertutup dan menangis. Saya mencoba minta untuk direbuskan air siri oleh kakak saya. Berharap setelah direndam dengan air siri, mata saya menjadi lebih baik. Minggu, tanggal 20.00, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya kembali terbangun, tetapi mata saya tetap tidak bisa terbuka. Keluarga mencoba cara tradisional dengan rendaman air siri kembali, tapi hanya perih yang saya rasakan. Suami dengan sigap langsung membawa saya ke rumah sakit khusus mata di daerah Medan. Dengan kondisi mata berair dan tertutup, saya dituntun menuju mobil. Mama menyuruh saya untuk tetap beristighfar, tapi sepanjang jalan saya berpikir, Ya Allah, apakah saya akan menjadi buta? Saya belum sanggup terima hal terburuknya. Pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai di rumah sakit, saya lekas dibawa ke emergensi. Dokter memeriksa mata saya dan menyatakan bahwa kornea mata saya lupa dan mata saya harus ditutup dengan perban hingga kontrol selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 April tahun 2017. Ketika ditanya, apakah saya akan menjadi buta? Dokter bilang, insya Allah tidak, karena kamu cepat dibawa dan mendapat penanganan yang tepat. Seandainya kamu tetap merendam mata degnan air siri, mungkin mata kamu malah jadi bernanah dan itu bisa menyebabkan kebutaan. Masya Allah, dokter pun memponis saya untuk tidak menggunakan soft lens seumur hidup. Kamis, tanggal 27 April tahun 2017, pukul 10 waktu Indonesia Barat, perban mata saya dibuka, dan perlahan-lahan saya dapat melihat dunia ini kembali. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan pada saya, ya sobat. Nah, soft lens atau kontak lensa, sehari-hari saya memang menggunakan kacamata, namun karena hari itu adalah resepsi pernikahan adik saya, sehingga saya menggunakan soft lens. Soft lens ini baru, tetapi entahlah kenapa bisa hal ini terjadi, saya mengambil hal positif dari kejadian ini. Bahwa saya harus lebih banyak bersyukur atas nikmat yang diberikannya 5 hari menjalani kehidupan tanpa melihat sungguh tak bisa saya ungkapkan lagi bagaimana rasanya. Saya harus bergantung pada orang lain, bahkan untuk mandi saja saya harus dibantu. Ini hanya sekedar cerita kisah nyata yang saya alami untuk menjadi pengingat boleh di-share ke kerabat atau keluarga yang kalian sayangi. Syukuri apa yang ada. Tuhan telah memberikan kita nikmat penglihatan, dan itu sungguh luar biasa. Percayalah, tanpa soft lens, kalian juga sudah cantik kok. Kisah tersebut telah dibagikan 50 ribu kali. Mendapat komentar sebanyak 9 ribu akun, dan 30 ribu orang memberikan likes pada kisahnya tersebut. Pelajaran banget untuk perempuan yang menggunakan soft lens atau lensa mata. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih atas kunjungannya.